Tiba-tiba kapal bersepulang kemupiah, air yang sebelah menyebelah, bersepulang, dan kapal yang lain dapat diselamatkan. Manumur ini kuasa. Saya hormati dan saya banggakan. Pertempuran Laut Arafuru 1962 merupakan peristiwa heroik dalam sejarah Angkatan Laut. Bin Ali Bin Yahya di Pelabuhan Pelendu, Kota Tegar. Pelabuhan. Hadirin kamu undangan dan seluruh peserta upacara. Marilah kita bersama-sama mengikuti pengarahan. Salam sejahtera untuk semua yang serba pagi. Yang saya hormati anak-anak kita pelajari kita. Kediranya hadirin, 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 hadirin. Pagi hari ini saya sehatu mendapat pekerjaan yang luar biasa. Khususnya, kita tidak sangat prihatin melihat situasi dan kondisi. Tapi setelah kita melihat pagi hari ini, hati kita bisa dibesarkan bahwa kesatuan-persatuan Indonesia masih bisa dibujudkan hari ini untuk menunjukkan satu kekuatan ternyata NKRB harga mati bukan bahasa-basi. Semoga dengan adanya hari ini akan menjadi contoh suri toladan untuk kita semuanya. Paling tidak untuk pembekalan generasi kita ke depan. Bahwa bangsa ini ke depan tidak bisa kita katakan ringan. Tantangan akan besar. Apakah kita-kita ini selaku generasi yang akan datang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa atau tidak. Menjadi perkat umat, menjadi perkat bangsa, menjadi lem umat, menjadi lem bangsa. Sehingga bahwa kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia kuat, Indonesia jaya, itulah harapan kami untuk ke depan. Dari itu, kesempatan bagi hari ini yang luar biasa, saya yang bisa menekankan, nasionalisme kita, kita jaga dengan baik. Bila mana nasionalisme kita ini semakin kuat, pasti kita tolongan orang-orang ini tidak akan dilupakan sejarah. Karena merentuhnya ajaran. Karena menasionalisme dari sebar, kita tidak mau mengenal sejarah atau menjauhkan dari sejarah. kalau kita kenal dengan sejarah, jika negara ini menjadi negara kesatuan-persatuan, insya Allah kita menjadi umat dan menjadi generasi bererus yang tidak akan melupakan dan tidak akan mengecewakan para leluhur dan pendiri bangsa ini. terutama saya bangga pada hari ini di depan kami adalah bapak-bapak nelayan-nelayan kami khususnya. Bapak nelayan-nelayan kita ini bukan sembarangan, paling tidak akan menjadi secara informan yang tidak format. Tapi paling tidak, beliau akan maka dan telinganya akan beriak keluasan lautan Indonesia pada suatu ketika. Mana yang hak kita dan mana yang tidak hak kita informasi ini yang selalu kami tunggu untuk kita semuanya. Dari itu saya pesan jagalah kebutuhan republik ini, jagalah kesatuan-persatuan Indonesia ini karena tulang hukum atau panjang jimat di Indonesia selagi ada panjang jimat kesatuan dan persatuan insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin jahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.